oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman semuanya apa kabar selamat pagi nah hari ini hari selasa 15 november 2022 kita hunting keberangkatan pertama di loketnya sempati star atau sepakat group nah kita bakalan huntingin keberangkatan bus sempati tujuan ke medan aceh dan sekitarnya atau padang medan aceh nah bagaimana kelanjutan video ini dan bagaimana keseruannya yuk saksikan terus video ini sampai habis dan jangan lupa like komen share and subscribe terima kasih selamat menonton oke kita cut dulu ya untuk loket sempati star ini terletak di kilometer tujuan nah itu yang ada di ujung dan nanti kita bakalan mendekat seperti apa loketnya nah nanti kita juga bahas tarif bus sempati star tujuan padang medan dan sekitarnya oke teman-teman nanti kita lanjut lagi ya nah untuk bus sempati star ini dia lintas timur ya seperti putra pelangi npm anugerah kurnia dan lain-lainnya yaitu tujuan nya padang bukit tinggi pekan baru medan nah ini untuk sempati star ini gak tahu finish akhirnya atau sampai aceh atau cuma sampai medan aja nah inilah situasi dan kondisi di loket sempati star yang terletak di kilometer tujuh dan nanti kita bakalan membahas harga tiket terbaru bus sempati star nah oke teman-teman nanti kita lanjut lagi ya nanti kita bakalan cobain tip interior dari kabin bus sempati star tujuan padang medan dan sekitarnya nah oke teman-teman nanti kita lanjut lagi ya nih bus sempati star bersiap-siap untuk berangkat nih nah untuk okupansi penumpang bus sempati star tujuan ke medan ada 12 orang atau 13 orang yang naik dari loket padang ini yang terletak di kilometer tujuh nah nanti bus sempati star ini bakalan mengisi penumpang di terminal busur padang panjang dan terminal aur kuning bukit tinggi dan nanti raminya dinaik dari jalan nah inilah situasi dan kondisi di loket sempati star tujuan ke medan nih bentar lagi bakalan berangkat menuju ke medan oke teman-teman nanti kita lanjut lagi ya kita cut dulu nah sekarang kita coba masuk ke dalam kabin bus sempati star tujuan ke medan nah ini dia kabin driver nah untuk bus ini transmisinya metik ya dan menggunakan sasis scania nah jadi untuk kabin driver dan penumpang terpisah oleh sekat nah ini dia kabin bus sempati star tujuan ke medan nah sepertinya bangkunya baru diganti beberapa minggu ini karena ada plastik ya nah untuk total jumlah bangkunya yaitu 30 seat atau 32 seat 30 di kabin dan 2 di smoking area jadi bus ini sudah dilengkapi 2 smoking area yaitu di depan dan di belakang dan juga ada toilet nah untuk bangkunya ini cukup besar ya tapi gak begitu sempit nah di bangku juga ada selimut dan nah ini dia bagian belakang dari bus sempati star yaitu ada smoking area toilet yuk kita coba lihat bagian toiletnya nah ini dia toiletnya cukup wangi dan bersih dan di bagian belakang juga ada kandang wacan atau tempat tidur sopir dan di smoking area terdapat 2 bangku nah inilah kalau kita berdiri dari belakang dan menghadap ke depan nah oke teman-teman sekarang kita keluar lagi ya dan kita bakalan coba sebentar bangku bagian belakang dari bus sempati star ini nah ini dia tarif terbaru bus sempati star tujuan medan Jakarta dan sekitarnya nah untuk medan tebing tinggi 100 ribu medan kisaran 120 ribu medan rantau perapat 160 ribu medan bagan batu bagan baru 210 ribu medan duri 270 ribu medan bekan baru 300 ribu medan padang 300 ribu medan pangkalan kerinci 330 ribu medan belilas 375 ribu medan keritang 330 ribu medan jambi 550 ribu medan palembang 600 ribu dan medan Lampung 800 ribu dan medan Jakarta 850 ribu nah itulah tarif terbaru bus sempati star nah ini kita bakalan lihat interior bagian dalam kabin bus sempati star oke teman teman nanti kita lanjut lagi ya itulah tadi kabin dari bus sempati star dengan jumlah bangku 30 ribu di kabin dan 2 di bagian smoking area belakang dan juga ada smoking area di depan nah jadi untuk bus ini juga ada sekat antara driver dan kabin penumpang nah ini penumpangnya sudah mulai berdatangan untuk melakukan persiapan berangkat dan memasukkan barang ke dalam bagasi oke teman teman nanti kita lanjut lagi ini busnya bakalan berangkat sebentar lagi oke jadi setiap barang bawaan penumpang dikasih label sebagai penanda barang masing-masing penumpang supaya tidak tertukar nah biasanya penumpang nanti penuhnya bus sempati star ini di terminal busur padang panjang dan di terminal aw kuning dan juga nanti bakalan naik di jalan atau yang mempunyai tiket saja nah ini penumpang masih memuat barang dulu ke dalam bagasi untuk okupansi penumpang pada hari ini cukup ramai ini ada 12 orang atau 13 orang yang naik dari loket sempati star yang ada di kilometer 7 nah nanti bakalan singgah di terminal busur padang panjang dan terminal aw kuning nah ini lagi memuat barang dulu ke dalam bagasi nah ini dia loket sempati star yang terletak di jalan bypass kilometer 7 nah ini dia nih dan ini dia nomor hp atau kontak persen bus sempati star 0853 8465 6675 nah inilah situasi di loket sempati star oke teman teman nanti kita lanjut lagi ini busnya bakalan berangkat sebentar lagi nah setelah selesai menaikan barang bawaan ke dalam bagasi dan para penumpang pun diperbolehkan untuk naik ke dalam kabin bus sempati star tujuan ke medan atau padang bukit tinggi medan ini gak tau nih apakah sampai aceh atau tidak oke teman teman nanti kita lanjut lagi busnya bakalan berangkat nah ini barang bawan penumpang sudah naik dan penumpang pun sudah naik sebagian nah ini penumpang mulai naik satu ke dalam kabin bus sempati star karena bus sempati star bakalan berangkat sebentar lagi nah untuk keberangkatan bus sempati star ini jam 10 ya bus sempati star ini keberangkatan pertama yaitu via lintas timur ayo kita masuk lagi dan kita lihat jumlah penumpang di dalam kabin bus sempati nah ini dia penumpangnya sepertinya hari ini full seat tentu yang naik dari loket barang ini ada 12 orang atau 13 orang yang naik nah yuk sekarang kita keluar lagi karena bus bersiap-siap berangkat nah jadi untuk bus empati star ini via lintas timur yaitu via padang 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 panjang bukit tinggi pekan baru medan nah ini gak tahu apakah sampai Aceh atau tidak atau hanya sampai ke medan saja nah sedangkan untuk bus lainnya ada putra pelangi kurnia anugrah dan bus npm nah sedangkan satu nusa dan ALS via lintas tengah atau via gunung tua dan juga ada yang via toba nah ini bus bakalan berangkat sebentar lagi menuju ke kota medan dan sekitarnya oke teman-teman nanti kita lanjut lagi ya kita kat dulu oke nah ini barang bawan penumpang sudah naik semua dan para penumpang pun sudah naik ke dalam kabin bus sempat di star dan kru dan driver juga sudah naik dan sebentar lagi bakalan berangkat menuju ke kota medan dan sekitarnya nah oke teman-teman kita lanjut lagi ya nanti kita lanjut lagi ya ini bus bakalan berangkat nah ini bus sempat star meninggalkan loket yang ada di kilometer 7 semoga selamat sampai tujuan buat sempat star tujuan padang medan dan sekitarnya nah oke teman-teman semuanya sekian dulu anting kita di loket dan sempat star dan jangan lupa like komen share and subscribe tunggu video terbaru oke terima kasih selamat